Assalamualaikum, welcome to my channel balik lagi sama aku Intan Aulia ini aku mau sharing pengalaman aku menggunakan Clody yang bisa menghemat budget jadi aliasnya itu pake Clody sehari itu bisa 5, bisa 6 bahkan bisa 7 kenapa? karena itu kalau dibarengin dengan poop yang banyak nah jadi aliasnya itu bangun pagi, itu jam 6 atau jam 7 pagi jadi aku pakein lah dia Clody setelah mandi, nah nanti 3-4 jaman nanti sekitar jam 9 atau jam 10 itu aku ganti, kalau dia gak poop nah aku ganti dengan yang baru nanti jam 1 aku ganti lagi dengan yang baru nanti sekitar jam 3an aku ganti lagi dengan yang baru dan nanti perjalanan mandi aku ganti lagi dengan yang baru jadi ada 4 kali ganti kalau dia gak poop cuman kalau dia poop bakal nambah sebanyak dia poop misalnya dia poop itu sehari itu bisa sekali 2 kali atau 3 kali tergantung maunya dia lah ya nah itu berarti bisa totalnya 6 atau 7 Clody aku pake sehari nah aku kalau habis mandi sore itu aku pakein popok sekali pake karena udah malem kan karena aliasnya itu kadang tidurnya juga jam 8 kalinya jam 9 jadi aku males buat ganti lagi kalau misalnya kalian mau hemat banget kalian bisa pakein lagi Clody nya itu setelah dia mandi sore oke jadi total totalnya nih pemakaian Clody sehari itu bisa delapanan Clody nah kalian bisa pakenya selapis aja atau dua lapis seperti yang aku rekomendasiin pada video aku yang lalu yang ini nah itu aku rekomendasiin dua lapis cuman kalau misalnya baby nya itu gak nyaman dan ngerasa berat atau terlalu tebal kalian bisa pakenya itu satu lapis aja cukup dan itu bertahan 2-3 jaman gitu cara ini tuh bisa menghemat banget budget popok sekali pake yang mahal banget kemarin aku beli pampers mompoko yang kayak gini popok sekali pake itu harganya segini aku cantumin nah harganya itu segini dan itu tuh cuma bertahan selama 2 mingguan gak nyampe jadi sehari itu bisa 6-7 kali ganti popok sekali pake kalau lumayan boros banget kan ya jadi Clody ini sangat-sangat membantu kita buat menghemat budget pengeluaran rumah tangga oke oke kalian tuh bisa pakenya kayak gitu lapis kayak gini ini contoh Clody-nya ya aku belinya tuh disini aku akan cantumin link-nya di atas jadi aku tuh belinya disini ini Clody-nya kayak gini nah cara pakenya itu ini nih kalian masukin ke dalam sini boleh 1 lapis boleh 2 lapis nah kalau kalian mau bertahan lama untuk mengganti gak mau cepet-cepet ganti kalian bisa pakenya 2 lapis cuma ini terlalu tebal kalau 2 lapis kasian baby-nya jadi kalian bisa pake selapis aja cuma sering-sering dilihat atau diganti ya gitu oke segitu aja tips pemakaian Clody dari aku semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh